Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di channel youtube Dapur Siska di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat puding mangga nah sebelumnya seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang teman-teman punya dan jangan lupa juga aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih dan selamat menonton pertama-tama kita mau buat lapisan pertamanya dulu siapkan mangga lebih kurang 500 gram nah ini kita kupas dulu kulitnya ya setelah dikupas kita belah lalu kita potong-potong kita gunakan setengah saja nah setengahnya lagi nanti kita blender ya lanjut ini kita potong-potong selanjutnya kita susun satu persatu dalam cetakan pudingnya nah ini sudah selesai selanjutnya kita sisihkan dulu siapkan panci lalu kita masukkan agar-agar powder nah ini agar-agar powdernya saya pakai 1,5 sendok teh aja ya jadi agar-agar satu bungkus ini yang isinya 9 gram saya gunakan untuk tiga lapisannya nanti ya nah ini saya tuang dulu 1,5 sendok teh nah sisanya kita simpan dulu tambahkan air 400 ml tambahkan gula pasir 4 sendok makan selanjutnya ini siap kita masak kita masak sampai agar-agarnya mendidih setelah agar-agarnya mendidih kita matikan kompor kita tunggu uap panasnya hilang baru kita tuang ke dalam cetakannya kita tuang agar-agarnya lebih kurang 1-2 sendok sayur lalu kita tunggu agar-agarnya ini mengeras ya agar pudingnya cepat mengeras kita masukkan ke dalam kulkas ya nah ini setelah saya masukkan ke dalam kulkas sudah mengeras ya selanjutnya kita tuang puding yang masih tersisa ini kita biarkan sampai mengeras selanjutnya siapkan panci kita mau buat adonan keduanya nah ini agar-agar powder yang tadi kita tambahkan lagi 1,5 sendok teh jadi satu bungkus ini kita bagi 3 saja ya dan sisanya kita simpan dulu selanjutnya tambahkan susu UHT sebanyak 300 ml tambahkan gula 2,5 sendok makan selanjutnya kita masak menggunakan api sedang kita aduk terus sampai adonan susunya ini mendidih ya setelah mendidih matikan kompornya nah ini kita tunggu sampai uak panasnya hilang ya baru kita tuang kembali ke atas puding yang tadi puding pertamanya sudah mengeras ya selanjutnya kita timpa kembali dengan puding kedua selanjutnya ini kita biarkan mengeras agar pudingnya cepat mengeras saya masukkan ke dalam kulkas selanjutnya siapkan blender kita mau buat puding ketiganya tuang air sebanyak 300 ml lalu kita tambahkan potongan mangga yang tersisa tadi tambahkan gula pasir 2 sendok makan dan lanjut kita blender nah ini setelah di blender selanjutnya siapkan panci lalu kita tuang agar-agar powder yang masih tersisa tadi nah ini kita tuang semua ya kita tes berapa sendok teh nah ini dapatnya hampir 1 sendok teh lebih ya selanjutnya tambahkan sedikit air untuk melarutkan agar-agar powdernya lanjut kita tuang mangga yang sudah kita blender tadi aduk sampai tercampur merata nah ini siap kita masak ya kita masak menggunakan api sedang kita aduk terus sampai agar-agar mangganya ini mendidih setelah agar-agarnya mendidih kita matikan kompornya kita tunggu sampai uap panasnya hilang baru kita tuang ke atas puding yang sudah kita masak pertama dan kedua tadi ya nah ini puding yang keduanya sudah mengeras selanjutnya kita tuang puding yang lapisan ketiga ya nah ini selanjutnya kita tunggu sampai pudingnya ini benar-benar mengeras boleh dimasukkan ke dalam kulkas ya nah ini sudah mengeras ya selanjutnya kita potong nah ini dia teman-teman puding mangganya sudah selesai gampang kan cara membuatnya silahkan dicoba di rumah ya selamat mencoba dan semoga video kali ini bermanfaat terima kasih sudah menonton ya sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati